Pesawat ini jatuh pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Mei 2021. Pesawat ini berangkat dari Bandara Tanjung Lesung di Banten, sedianya menuju ke Bandara Kondok Cabe di Tangerang Selatan. Pesawat ini sendiri berisi tiga orang yang terdiri dari satu pilot, satu co-pilot, dan satu teknisi. Ketiganya saat ini telah dievakuasi menuju rumah sakit Polri di Kramatjati dan tengah dalam proses identifikasi. Dari informasi yang kami peroleh dari Indonesia Flying Club, dalam hal ini adalah pemilik pesawat. Ketiganya adalah sebagai berikut, yang pertama pilot Kapten Puludarmawan, co-pilot Kapten Suwanda, teknisi Kapten Farid Ahmad. Ada pun mengenai penyebab jatuhnya pesawat, akan diinvestigasi oleh pihak KNKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Perhubungan tentu akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses investigasi ini. Kami mewakili Kementerian Perhubungan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, dan tentu kami akan terus melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan pemutahiran informasi dan data kepada seluruh masyarakat. Terima kasih.